Pemirsa dua oknum TNI AD dituntut hukuman mati di pengadilan militer Medan pada selasan 16 Mei. Keduanya menjadi kurir narkoba jenis sabu, seberat 75 kg dan ekstasi 40 ribu butir. Dikutip di tribunmedan.com pada selasan 16 Mei, kedua oknum TNI AD itu adalah sertu Yalpin Tarzun dan peratu Rian Hermawan. Dalam nota tuntutannya, Auditor Mayor CHKR Panjaitan menilai perbuatan kedua oknum TNI itu terbukti bersalah. Kedua oknum itu melanggar pasal 114 ayat 1 Junto ayat 2 URI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika Junto pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP. Diungkapkan ada hal yang memberatkan dari tuntutan itu. Kedua terdakwa telah merusak nama institusi TNI dan membuat rusaknya kesehatan fisik generasi muda bangsa. Setelah nota tuntutan dibacakan, Majelis Hakim yang diketuai Kolonel Asriel, Siagian, menunda persidangan hingga pekan depan. Agenda pekan depan adalah nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa melalui penasihat hukumnya. Dalam kasus ini, tak hanya kedua oknum TNI sebagai terdakwa. Ada dua warga sipil dalam perkara ini, yakni Yogi Saputradewa dan Syahril. Keduanya juga dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum Andalan Zaluku dalam nota tuntutannya di pengadilan. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.